Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Mia, resmi direkrut menjadi pelatih Persib Bandung, menggantikan Robert Rene Albers. Melalui media sosialnya, Mia mengaku tidak sabar untuk bertemu dengan Tim dan Bupoto di Bandung. Mantan pelatih Timnas Indonesia asal Spanyol, Luis Mia, resmi direkrut menjadi pelatih Persib Bandung sejak Jumat 19 Agustus. Mia akan menggantikan posisi Robert Rene Albers yang mengundurkan diri. Bagayong bersambut, melalui media sosial miliknya, Mia mengaku gembira bisa melatih Tim Hong Bandung. Mia bahkan mengucapkan terima kasih pada dirut Persib Glenn Sugita. Saat masih melatih Timnas Indonesia, Mia sempat mempersembahkan medali perunggu pada SEA Games 2017. Mentara itu, kepulangan Muhammad Rizky Afrizal, salah satu pemain Timnas Indonesia U16 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, disambut meriah ratusan warga dan keluarga. Warga menyambut kedatangan pemain tersebut dengan cara diarah keliling kampung. Dengan mengendari mobil bak terbuka, Muhammad Rizky Afrizal langsung dibawa warga keliling kampung di Dusun Gapuk, desa Genukwatu, kecamatan Ngoro Jombang. Afrizal diketahui pulang ke kampung halaman usai berhasil menjadi juara Piala AFFU U16 2022 dengan membungkam Timnas Vietnam dengan skor 1-0. Afrizal merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Solikan dan Nur Hidayati. Afrizal pun berharap dukungan dari orang tua, teman, dan seluruh masyarakat Jombang bisa menambah semangatnya untuk terus berlatih dan meningkatkan skill dalam sepak bola hingga level senior.